Yo! Halo guys! Kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Epic Conquest yang kedua Nah, kali ini gue bakal bahas lebih singkat aja mengenai item Remedy Apa itu Remedy? Jadi item yang satu ini bisa mengobati status apapun Jadi kalau misalnya kalian farming ketemu monster yang mempunyai status Poison mempunyai status Blade, guys ya, yang bisa berdarah-darah kemudian ada status dari segi apinya juga Nah, itu bisa kalian hilangkan pakai Remedy kecuali status S ya, ataupun kena Freeze itu nggak bakalan bisa kalian gunakan untuk Remedy-nya soalnya karakternya udah membeku ya Tapi kalau misalnya kena status api, nah kalian bisa pakai item yang satu ini coy Nah, gue udah coba lihat untuk beberapa item pengobatan kayak perban kemudian antidote-nya juga ya ternyata untuk antidote ini khusus buat yang Poison untuk yang perban itu khusus buat yang status Blade Nah, untuk yang status api itu bener-bener nggak ada sama sekali ya wah, wah, wah ini kayaknya bakalan jadi rekomendasi banget untuk kalian pakai Cuman, guys ya, gue udah coba telusurin berbagai macam map yang ada di sini tapi gue nggak nemu-nemu coy Nah, gue dapetin item Remedy ini ketika gue coba telusurin di map yang ada di sini guys ya terutama di Gehenna Manage, di Harga Sport, kemudian di Gehenna Criter Nah, gue buka chestnya, gue dapet item Remedy-nya, bayangin coy dan gue nggak tau ini Remedy apa tapi pas gue coba cek untuk statusnya itu bisa menghilangkan apapun ya status dari serangan musuh itu kalau gue bagus banget dan ya, gue bakal cobanya mungkin melawan bugu yang mempunyai elemen api ya oh ya guys, satu lagi bisa menghapus status petir juga gue nggak lupa ya ampun, ya ampun sorry, sorry, sorry guys ya gue lupa juga ya soalnya gue masih inget banget coy dimana ketika gue farming melawan bugu shaman yang mempunyai beberapa elemen ya kemudian gue ya elemen petir, elemen api, poison guys ya ya ini bisa kalian hilangkan dalam sekejap sih kemudian gue ya let's go kita bakal coba langsung periksa aja dan kita bakal coba farming nah, kita bakal coba serang dulu nah, biar mati dulu ya nice, nice satu lagi, nice kita matikan nah, ini ada status api nih oke bentar, bentar nah nah, kena status poison api, api, api mana api nah, tiga ya tiga status, kita langsung dihapus dalam sekejap oke, itu guys itu untuk contoh aja sih ya kalau gue gunain lagi ini item bakalan habis coy soalnya terbatas banget oh my god pakai lagi hilang tuh jadi, sumpah guys ini item bakalan worth it banget untuk melawan boss yang selanjutnya yang kalau menurut gue untuk efek statusnya itu lebih tinggi lagi ya nah, kalian bisa pakai item remedinya untuk item perban dan juga antidote buat di late game sekarang udah gak terlalu worth it banget semenjak ada remedy jadi, kalau misalnya kalian punya remedy banyak gue saranin untuk yang antidote sama yang perbannya gak usah kalian pakai kalian buang aja gak apa-apa tapi kalau misalnya kedua item yang satu ini bisa kalian combine untuk dapetin remedinya itu juga lebih bagus ya kalau menurut gue ya, soalnya ini remedy kalau menurut gue lebih worth it dibandingkan kedua item yang satu ini coy oke, itu aja untuk pembahasan kali ini semoga aja kalian suka kalau misalnya kalian ada tambahan silahkan komen di kolom komentar nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye-bye yeay